Indonesia Corruption Watch atau ICW mengkritik masih banyaknya pejabat negara yang tak menyerahkan laporan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam catatan KPK dari sekitar 228.000 pejabat yang wajib menyetorkan LHKPN hanya 70% yang menjalankan kewajibannya. Sisanya atau sekitar 90.000 lebih pejabat belum menyerahkan. Ironisnya lebih dari 75% anggota DPRD tidak menyerahkan LHKPN. Sekitar 13% anggota DPR, 8% anggota DPD, dan sekitar 20 orang pejabat BUMN dan BUMD juga belum melaporkan harta kekayaan mereka. Sedangkan pejabat di lingkungan eksekutif yang belum menyerahkan LHKPN tercatat hampir 29% dari jumlah total. Agar menimbulkan efek jerah dan meningkatkan tingkat kepatuhan di kalangan pejabat negara, ICW mengusulkan agar setiap pejabat yang tak melaporkan harta kekayaan dijatuhi sanksi. Kritik itu disampaikan peneliti ICW Donald Faridz menikapi laporan KPK tentang rendahnya kesadaran pejabat negara dalam melaporkan harta kekayaan mereka sepanjang 2016. Donald menegaskan tidak adanya sanksi menjadi penyebab rendahnya kesadaran pejabat memenuhi kewajiban mereka menyampaikan laporan harta kekayaan atau LHKPN. ICW menyarankan soal sanksi ini diatur secara tegas dalam bentuk peraturan pemerintah. Sanksi yang diberikan dapat berupa penundaan penekan pangkat atau penghapusan tunjangan bagi pejabat yang membandel. Saya menangkap paling tidak ada dua alasan yang paling mungkin mendekati kondisi sesungguhnya. Kalau banyak pejabat publik tidak melaporkan LHKPN versi alasan mereka disebabkan karena tidak tahu atau kerumitan, menurut saya itu jawaban yang dulu dan hari ini KPK pun sudah berbenah dengan metode pelaporan LHKPN yang lebih simple. Dari fenomena yang saya lihat, banyaknya pejabat publik yang tidak melaporkan LHKPN sangat mungkin disebabkan karena dua hal. Yang pertama, pejabat publik yang meyakini aset-asetnya tidak wajar dan kemudian cenderung enggan untuk melaporkan LHKPN karena takut pada satu waktu kalau tersangkut kasus korupsi, LHKPN ini bisa dijadikan alat untuk merekod aset-aset dan kalau ada aset yang di luar yang dilaporkan kepada KPK, sangat mungkin kemudian disita. Donald mencurigai adanya motif kurang baik dibalik ketidaktaatan para pejabat negara yang sengaja menghindari pelaporan harta geraya mereka. Kalau kita baca ketentuan perundang-undangan yang ada di pasal 20 undang-undang penyelenggaran negara yang bebas KKN, tidak ada disebutkan secara eksplisit sanksi administratif apa yang bisa dijatuhkan kepada pejabat publik yang tidak melaporkan LHKPN. Dan menurut saya untuk menghindari celah hukum ini, maka sebaiknya pemerintah membuat peraturan pemerintah tentang mekanisme dan pemberian sanksi kepada pejabat publik yang tidak melaporkan LHKPN. Seperti pejabat publik yang dipilih melalui mekanisme pemilu, menurut saya yang paling mungkin adalah menahan hak-hak tertentu, tunjangan-tunjangan tertentu agar tidak diberikan. Misalkan saja ada agota DPR, banyak sekali jenis tunjangan yang bisa diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, dengan mekanisme peraturan pemerintah, mereka bisa ditahan dulu pemberian tunjangan-tunjangan tertentu, fasilitas tertentu, sampai kemudian LHKPN itu disilakan. Terima kasih telah menonton!